ini masih rawan ini mau longsor ini udah bergerak tadi ini baru longsor baru saja 5 menit yang lalu angin bareng dukat belabar nih kiri-kiri tapasitas air dan ini sungainya terlalu nggak sesuai cuaca sangat ekstrim ditandai dengan hujan lebat yang diiringi angin kencang melanda beberapa wilayah Bali dalam seminggu terakhir di awal bulan Juli ini imbasnya sejumlah sungai meluap menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di berbagai titik saking derasnya warga menggambarkan banjir mirip gelombang tsunami yang menyapu apapun yang dilewati di areal kota yang padat dan perkampungan ketinggian air mencapai satu meter lebih di beberapa tempat bahkan sempat menyeret motor hingga mobil yang dilaluinya Hai cuplikan-cuplikan video banjir bandang mirip tsunami di Tabanan Bali pun langsung viral seperti cuplikan sebuah mobil hitam terbalik terseret arus di Banjargerang Dajang Peken Tabanan video lainnya menayangkan banjir bandang mirip gelombang tsunami membawa berbagai material yang ikut tersapu seperti barang-barang dan berbagai jenis kayu Jalan Raya Desa Blakio kecamatan Abian Semal Badung Bali diterjang banjir pada Jumat 7 Juli 2023 siang banjir bandang yang terjadi di jalan utama tersebut dikarenakan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Badung Bali dari Kamis 6 Juli 2023 malam setidaknya empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat tanah longsor di tengah cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Bali sejak Jumat 7 Juli 2023 Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, tercatat 29 longsor dan belasan titik banjir di beberapa wilayah akibat cuaca ekstrim tersebut. Data masih bersifat sementara dan akan diupdate pada kesempatan berikutnya, ujar Rentin. Nampak sejumlah warga tengah mengamati kondisi jembatan yang ambruk di wilayah Dusun Apet, Desa Selat, Klungkung, Bali, pada Sabtu 8 Juli 2023. Jembatan penghubung antara Desa Selat, Kabupaten Klungkung dengan Desa Tangkuk, Kabupaten Karangasem tersebut ambruk pada Jumat malam akibat tingginya debit air sungai. Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tim gabungan telah berhasil mengevakuasi satu warga tertimbun longsor pada hari Sabtu 8 Juli 2023. Total korban meninggal dunia akibat tanah longsor di wilayah tersebut bertambah menjadi dua orang.